Ketika kita ibadah, tidak tahu ilmu, bisa jadi ibadah kita gusak. Dalam hadis, Nabi mengatakan, Asyadunnas, hasratan yaumal kiamah, paling nyeselnya, paling orang, kelak di hari kiamat, orang yang paling menyesel, siapa dia? Rojulun, adalah orang, Amkanahu ayyatulub al-ilmah falam yatulub. Ketika di dunia, paca belajar ilmu, paca hadir majlis, tapi tidak kalah hadir. Ini orang paling nyesel. Kenapa kok Nabi sampai mengatakan, Paling nyeselnya manusia adalah orang yang dia paca hadir majlis ilmu, tapi tidak kalah hadir. Kenapa alasannya? Karena ibadah yang dia lakukan, gusak. Karena ibadah yang dia lakukan, batal. Kenapa? Tidak tahu ilmu. Contoh, ini contoh baik. Ketika kita sholat, Ada bangke semut di kaki kita. Sah tidak sholat kita? Tidak sah. Karena sholat membawa bangke. Ternyata, selama kita sholat, Setiap ada bangke semut, kita anggap itu sholat sah. Padahal secara syariat, pendapat yang pertama tidak sah. Apa hukum sholatnya? Wajib dikotok. Sedangkan dia meyakini, oh sholat aku sah. Tapi secara syariat sholatnya tidak sah. Dan tidak pernah dikotok sampai dia meninggal. Cek mana itu dosa sholat? Tengok sekali. Setiap detik selama dia tidak kotok kali, itu dosanya. Itu baru contoh sepele. Apalagi orang yang, Allah lalem ketika sholat mungkin banyak gerakannya. Atau ketika sholat dia melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Dia anggapkan dia sholat, dia benar sah. Tapi secara hukum tidak sah. Mampanya Nabi ngomong, paling nyesel ini wang kaget. Kenapa? Dia merasa yakin dia bakal mawak banyak ibadah. Ternyata, ketika datang kelah di hari kiamat, tidak kata ibadah, dia hilang lalu. Kenapa? Rusak. Karena apa sebabnya sih kok? Karena tidak tahu, tidak paham dengan ilmu. Terima kasih.